Raja Ampat dari Telur Naga Alkisah tinggallah sepasang suami istri di kampung Wawiyai Raja Ampat, tepatnya di daerah Papua Barat. Seperti biasa, mereka pergi untuk mencari makanan setiap paginya. Ketika mereka sedang mencari makanan, mereka menemukan enam butir telur yang besar, yang berbeda dengan telur pada umumnya. Istriku, coba lihat apa yang aku temukan. Ini apa ya? Sepertinya ini telur. Iya, sepertinya ini adalah telur-telur naga. Bisakah kita membawa telur-telur ini ke rumah kita, suamiku? Tentu bisa, istriku. Kita akan menyantap telur-telur ini setibanya di rumah nanti. Pada akhirnya, suami istri tersebut langsung memasukkan telur-telur itu ke dalam kantung, dibawa pulang ke rumah untuk dimasak. Setelah sampai rumah, sang istri langsung mempersiapkan racikan bumbu untuk memasak telur-telur tersebut dengan dibantu sang suami. Saat mereka sedang mempersiapkan bumbu, mereka mendengar sesuatu. Istriku, apa kau mendengar suara bisik-bisik dari arah meja depan? Ketika sang suami mencari asal suara tersebut, ia terkejut. Melihat lima butir telur itu telah menetas dan berwujud empat orang anak laki-laki dan satu anak perempuan. Sedangkan satu telur lagi telah mengeras layaknya sebuah batu. Hah? Telurnya menetas jadi manusia? Istriku, coba lihat kemari! Ya, sebentar suamiku! Sang istri menghentikan pekerjaannya, lalu menghampiri suaminya. Hah? Ada apa suamiku? Kenapa kau berteriak-teriak? Lihat, lihat itu istriku. Hah? Astaga! Sang istri pun lalu menghampiri telur-telur itu dan mengambilnya satu persatu. Anak-anak itu keluar dari telur dan telah berbalut pakaian yang berwarna putih dan lembut seperti sutra. Hal tersebut menandakan bahwa mereka merupakan keturunan dari Raja Kayangan. Hah? Wahai bayi-bayi lucu! Kalian adalah keturunan Raja Kayangan. Aku akan merawat kalian dengan baik. Pasangan suami istri itu akhirnya merawat lima anak tersebut hingga mereka dewasa. Setelah dewasa, keempat anak laki-laki itu kemudian menjadi raja yang berkuasa di Pulau Waigeo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Sementara si anak perempuan dikarenakan suatu sebab ia diasingkan di Pulau Numfort dan memiliki keturunan di Pulau tersebut. Satu telur yang mengeras menjadi batu saat ini dikenal dengan nama Kapatnai. Telur tersebut diperlakukan seperti layaknya raja oleh warga sekitar. Telur yang berubah menjadi batu itu bahkan diberi ruangan tempat bersemayak. Lengkap dengan dua batu yang berfungsi sebagai pengawal di kanan-kiri pintu masuk. Setiap tahunnya batu tersebut dimandikan. Kemudian air sisa mandinya batu tersebut juga disiramkan sebagai pembaptisan suku KW. Batu tersebut tidak setiap saat dapat dilihat. Kecuali satu tahun sekali, yaitu saat dimandikan dalam upacara adat. Oleh karena masyarakat menghormati keberadaan telur batu tersebut, masyarakat membuat rumah yang dibangun di tepi sungai Waikeo sebagai tempat tinggalnya. Dan sampai sekarang masih menjadi objek pemujaan bagi masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton!